Permasalahan perbaikan jaringan hambat proses vaksinasi masal yang hingga kini masih berjalan di sejumlah kawasan di Kota Bandung. Hal tersebut diketahui saat pimpinan DPRD Kota Bandung meninjau langsung program vaksinasi masal di Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Program vaksinasi masal hingga kini masih terus dikebut pemerintah Kota Bandung, termasuk oleh kewilayahan di Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong. Ratusan masyarakat Kelurahan Burangrang melaksanakan vaksinasi masal yang dipusatkan di salah satu sekolah milik yayasan swasta. Proses vaksinasi pun ditinjau langsung oleh pimpinan DPRD Kota Bandung, Ahmad Nugraha. Dalam tinjauannya, pimpinan DPRD Kota Bandung menemukan adanya permasalahan perbaikan server vaksinasi oleh BPJS Pusat yang tentu menghambat jalannya proses vaksinasi. Pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan BPJS agar perbaikan server tidak dilakukan di pagi dan siang hari, sehingga tidak mengganggu proses vaksinasi yang kini sedang dikebut oleh pemerintah daerah. Sementara itu, Ketua LPM Kelurahan Burangrang menegaskan, pihaknya hingga saat ini terus mengebut jalannya proses vaksinasi terhadap masyarakat. Dengan target hingga akhir tahun, sebanyak 80 persen warganya sudah menjalani vaksinasi COVID-19. Seperti diketahui, pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Bandung hingga kini terus mengebut jalannya vaksinasi COVID-19. Hal tersebut sesuai dengan anjuran dan target pemerintah pusat dalam pembentukan herd immunity di akhir tahun 2021.